Di sana itu ada bahasa Pijin, namanya bahasa Pijin itu bahasa broken English. Broken English itu gini. Kira-kira broken heart, lain lagi. Bukan broken heart, broken English. Kalau kami, bahasa Pijin, kamu ya you. Kalau saya, me. Kalau kita, you me. You me. Kan kamu dan saya. Saya ini bahasa Jawa Timurnya kemelonreng gitu ya. Kamu teruskan, setuhkan tungkatmu pada saya. Kalau saya nggak mati, kamu hentikan praktekmu gitu ya. Dia takut. Romo, boleh saya nggak pinjam sikat gigi sama sabun Romo? Mati aku bilang gitu ya. Sikat gigi itu dipinjam gitu ya. Sikat gigi. Saya yang benerai rek gitu ya. Sama sabun gitu ya. Saya yang benerai gitu ya. Halo teman-teman. Kembali lagi di segmen Jaim bersama saya Swasti dan. Priska. Jagongan. Iman. Bukan jaga image tapi jaga iman dan jaga imun. Kita lagi di mana nih Ti sekarang Ti? Nah di segmen Jaim kali ini kita lagi ada di Paroki Santo Vincentius Apaolo Jalan Widodaren, Surabaya. Nah Paroki Santo Vincentius Apaolo ini. Penggembalaan karyanya itu dikaryakan kepada Romo-Romo CM. Salah satunya nih bintang tamu kita hari ini ada Romo Yayan. Halo Romo Yayan. Halo Romo. Halo Romo. Prisya. Apa kabar? Baik-baik. Nah sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan Romo Yayan. Silahkan Romo memperkenalkan diri nama. Lalu tugasnya di mana. Lalu sudah berapa lama sih menjadi imam? Terima kasih. Saya Romo Yayan. Saat ini saya 20 tahun imamat. Wow 20 tahun. Saya ditabiskan di tahun 2001. Jadi sekarang tahun 2021. Jadi 20 tahun yang lalu saya ditabiskan menjadi imam. Nah selama 20 tahun ini saya pertama itu di Malang di seminari CM. tetapi juga saya diminta untuk mendampingi karya sosial. Pintensian Center Indonesia namanya. Jadi karya itu singkatnya adalah wadah untuk teman-teman mahasiswa. yang punya waktu luang untuk berekspresi secara sosial. Lalu kita memberi pendampingan belajar kepada anak-anak orang-orang yang kurang beruntung. Jadi misalnya anak-anak pemulung, anak-anak tukang sampah. Juga warga-warga yang secara finansial tidak mungkin menyekolahkan dalam sekolah informal less. Atau bimbingan belajar. Sementara di sekolahan mereka harus bersaing dengan teman-teman yang selain sekolah Mereka juga dapat bimbingan belajar atau les. Jadi dengan beberapa teman mahasiswa waktu itu di Vincentian Center kita melakukan itu. Itu tugas saya yang pertama. Kira-kira 3 tahun. Terus setelah itu saya diminta menjadi pastor paroki di paroki Santo Vincentius Paulo. Bukan di Surabaya ini tapi di Malang. Oh di Malang. Malang ada juga berarti ya. Nah setelah itu saya dipindah ke Magetan. Oh Regina Pacis. Regina Pacis betul. Bagian dari keuskupan Surabaya juga. Tidak terlalu lama 2,5 tahun di sana. Setelah itu saya diminta bertugas di paroki Santo Francisco Safirius di Tanjung Priyo. Oh Jakarta. Jakarta utara. Jakarta bagian utara. Pinggirnya Jakarta gitu lah. Gitu ya. Oke Romo. Sekitar 5 tahun di sana, 5,5 tahun begitu. Lalu sehabis itu saya diminta mengisi tempat yang kosong di Provinsialat di Jalan Kepanjung 9. Jadi waktu itu Romo Agus Heru sekretaris provinsial itu diminta ditarik ke Roma. Oh. Lalu saya diminta mengisi tempat yang kosong itu sebagai sekretaris provinsial. Oke. Tidak lama kira-kira 2,5 tahun di situ. Nah setelah 2,5 tahun itu ada seorang teman angkatan saya. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Ya. Almarhum Romo Puku. Oh. Dulu di St. Louis. Mungkin ada yang tahu ya. Waktu saya di sana, beliau itu di Chicago. Sedang menyiapkan bahasa Inggrisnya untuk misri di Papua New Guinea. Oh. Nah sepulang dari Chicago, dia mengalami sakit. Jadi almarhum itu ginjalnya bocor. Oh. Lalu provinsial itu ngajak kami bicara dan kami CM berkesimpulan bahwa dengan tetap menghargai keinginan Romo, Almarhum Romo Kukuh untuk bermisi. Tetapi misri di Papua New Guinea itu agak terlalu berat untuk Romo Kukuh yang saat itu sedang dalam keadaan sakit. Kondisi fisiknya ya Romo. Jadi lalu berpikir-pikir, discernment bersama, mencari ganda Tuhan bersama. Lalu ya saya mengusulkan, saya minta untuk mengganti Romo Kukuh. Bukan karena apa atau apa. Tetapi kalau mengganti Romo itu kan setengah mati ya. Ganti Romo itu setengah mati. Kalau di sini diganti, siapa? Poster. Nah yang paling mudah adalah yang dari provinsial Indonesia. Jadi saya minta, toh yang diganti hanya sekretarisnya. Jadi Romo Kukuh, Almarhum waktu itu. Tugas untuk memenuhi kerinduan hatinya untuk bermisi provinsial kami. Waktu itu masih meminta mempercayakan misi di Tanah Papua juga. Tetapi di Manukwari Sorong waktu itu. Dan disanalah Romo Kukuh meninggal dunia di Tanah Misi. Setelah itu saya berangkat mengganti tugas yang sesungguhnya dipercayakan pada Romo Kukuh. Saya merasa selama itu ya, saya nggak sendiri. Karena jiwa Romo Kukuh itu menemani saya. Itu. Wah, baik-baik. Lalu setelah dari Papua New Guinea baru di sini? Iya, di Papua New Guinea saya di sini. Saya 7 tahun di Papua New Guinea. 7 tahun. Wow, lama juga ya. Berarti kalau misalnya mau ditanya tugas yang paling berkesan apakah di Papua New Guinea atau bagaimana Romo? Tugas itu selalu mengesankan semua. Jadi di setiap tempat itu senantiasa memberikan sesuatu yang mengembangkan saya. Misalnya di Malang yang tadi saya katakan. Saya melihat dan tergerak dan belajar dari teman-teman mahasiswa yang di sela-sela waktu luangnya. Bayangkan, anak-anak yang masih tingkat 3, tingkat 4. Mereka mikir skripsi sebetulnya. Tapi di sela-sela waktu itu mereka masih punya hati, punya waktu untuk memberi pendampingan belajar. Lalu saya bertanya pada diri saya sendiri nih. Saya ini kan dipercaya untuk menghadirkan karya dan kasih Tuhan. Pemberian diri seperti apa yang bisa saya lakukan. Saya belajar justru dari anak-anak mahasiswa. Itu yang menarik di paroki mana? PAP malah. Bukan, di Vicentia Center Indonesia. Yang menarik juga dari mereka sekarang ini masih bekerja di tempat mereka masing-masing. Tapi kepedulian mereka masih mereka bawa. Dan itu yang membuat saya terinspirasi oleh mereka. Jadi Malang, Vicentian Center itu membuat saya tertarik juga. Mengalami hal yang mengesan. Di paroki... Priok tadi? Malang di Santai Finansisi Saab Aulo. Itu juga saya terkesan. Karena waktu itu kan saya romo bayangnya, romo 3 tahun. Diminta menjadi romo paroki. Saya nggak punya ide waktu itu. Mau ulang tahun paroki pula. Terus saya tanya, saya duduk. Begitu saya ajak Dewan Paroki berkumpul. Kita mau ulang tahun paroki. Lalu ulang tahun paroki itu mau kita isi apa? Begitu. Nah, luar biasa. Salah satu umat di sana itu punya ide yang luar biasa. Jadi dengan membuat bakti sosial. Bakti sosial. Tetapi dengan cara berkenalan dulu dengan orang-orang yang ingin menjadi tempat kita mengungkapkan kepedulian kita sosial. Jadi mereka bukan hanya mendata. Asal nge-drop gitu ya? Mereka kenalan dulu. Kenalan dulu siapa mereka, keadaan mereka seperti apa begitu. Setelah itu mereka tidak kita undang ke gereja. Tetapi Dewan Paroki membagi tim untuk datang ke sana. Nah dan ketika perayaan ulang tahun paroki itu romonya nggak khutbah. Yang berkutbah adalah umat yang mengisahkan pengalaman perjumpaan mereka dengan orang-orang yang selama ini nggak pernah masuk dalam pikiran dan hati mereka. Yang membuat saya hampir menangis waktu itu adalah ada seorang ibu namanya saya masih ingat namanya Bu Seraphine. Dan dia itu dalam salah satu kesaksiannya itu mengatakan begini. Sepulang dari acara itu saya menangis. Kenapa? Karena saya mengalami ini Romo, sebelum saya berangkat ke gereja, saya buka pintu gerbang dan di depan gerbang saya itu ada pemulung. Nah pemulung itu membuat saya takut dan saya lalu teriak sama pembantu saya. Bi cepat tutup gerbangnya. Saya takut kalau pemulung itu mengambil sesuatu dari rumahnya. Iya betul. Ya gitu ya. Nah ternyata atas bagaimana Bu Seraphine ini ketika dibagi kelompok oleh Dewan Parokos, dia kebagian tugas untuk membagikan, membawakan ungkapan kepedulian kita kepada pemulung. Nah begitu Bu Seraphine itu datang ke sana, si pemulung ini bukan orang yang sama tetapi sama-sama pemulung. Si pemulung ini seperti tidak ada curiga apapun pada Bu Seraphine lalu ibu mari silahkan semua dibuka, silahkan masuk. Lalu dia melihat kontras begitu besar antara dirinya dengan pemulung itu. Lalu dia berada, saya kok kalah dengan pemulung ini. Ketika pemulung lewat depan rumah saya, saya curiga berprasangka yang tidak-tidak. Tapi ketika saya ada di depan rumah mereka, mereka lebih bersaudara daripada saya yang sebetulnya orang katolik yang harus menjadi saudara bagi semua orang. Jadi sambil refleksi itu dia nangis. Itu di depan misra begitu. Jadi itu membuat pengalaman yang berkesan juga bagi Roma. Berpercaya begitu. Nah misalnya setelah itu saya ke Magetan. Nah di Magetan kota kecil, umatnya sedikit begitu. Tapi saya juga melihat kepedulian-kepedulian umat yang luar biasa. Misalnya umat itu waktu itu punya semboyan, mari jadikan sampah menjadi berkah. Caranya apa? Ya. Jadi umat di sana itu punya gerakan, Baju yang ada di lemarimu yang kamu masih mau pakai, tetapi kamu tidak pernah pakai lagi karena sudah punya yang lebih baru. Cucilah dan bawalah ke gereja. Gitu. Lalu di gereja itu beberapa anak muda itu menyuci ulang, lalu mencelika, mengemas dengan plastik satu demi satu dan dibagikan pada orang yang membutuhkan. Itu inspiratif buat banget buat saya. Iya. Keren. Iya itu kan keren ya. Terus misalnya di Tanjung Priok. Di Tanjung Priok saya melihat panitia perayaan hari besar gereja itu kreatif luar biasa. Jadi kalau di paroki lain tentang perayaan ekaristi, perayaan besar salah kata dress code gitu. Dress code putih-putih atau putih, hitam atau batik. Paroki lain buat seperti itu, di Tanjung Priok buat enggak, kondak code. Jadi kalau mau misalnya harus bawa nasi bungkus satu. Oh. Gitu. Sehabis misalnya anak-anak OMK itu membagikan nasi bungkus ke komunitas-komunitas pinggiran. Jadi buat saya luar biasa. Oh jadi datang sambil bawa nasi bungkus di store ke teman-teman OMK begitu? Terus nanti dibagi sama mereka. Bias misalnya teman-teman OMK bagikan ke komunitas-komunitas yang membutuhkan. Ini lebih gratis sekali. Gitu. Menurut saya, ya. Ya singkatnya buat saya setiap tempat itu adalah tempat misi. Oke. Kalau saya pernah di Papua New Guinea, itu hanya salah satu tempat misi. Di Keuskupan Surabaya, berbagai tempat lain, dimanapun, semua orang Katolik, bukan hanya ROMO. Bahkan swasti dan friskat pun menurut saya sedang bermisi ini. Iya ROMO. Gitu. Jadi selalu ada sesuatu yang menarik, selalu ada sesuatu yang inspiratif dari tempat dimana kita diutus bermisi. Oke, baik. Wow, ternyata setiap tempat punya hal yang sangat berkesan ya. Nah, sekarang kita mau ngobrolin yang dimana ini, Tidik, kalau dengan ROMO sekarang ini? Jangan ada yang sulit-sulit. Enggak ROMO. Terus bagaimana pendidikan-pendidikan anak-anaknya di sana, kayak gitu. Kamu tadi tujuh tahun di sana ROMO. Mungkin bisa cerita kayak gimana sih kondisinya di sana gitu. Ya, baik. Terima kasih. Papua New Guinea itu negara muda. Mereka merdeka itu tahun 1975, kita bayangkan. Tahun 1975 mereka baru merdeka. Itu secara pergerakan mereka seperti itu. Dan secara peradaban, Papua New Guinea itu kalau saya katakan peradabannya masih berkembang mengikuti peradaban kita. Yang buat saya menarik adalah begini. Di tempat dimana saya diutus, di Keuskupan Kiyungga itu alat tradisional yang paling modern di dalam kebudayaan mereka itu belum ada yang terbuat dari logam. Oh jadi dari kayu? Kayu dan kayu. Gitu. Dan kayu, kalau kita bicara tentang kayu, teman-teman kalau misalnya Swasti dan Fritka ke desa, mengangkat kayu gitu ya. Mereka masyarakat desa, sedesa-desanya di negara kita lah. Mereka sudah bisa menemukan roda. Jadi sesuatu yang bulat, yang diletakkan di benda yang berat, sehingga bisa meringankan. Itu sebetulnya kalau kita bicara antropologi, itu termasuk tahap perkembangan budaya suatu tempat. Nah, menemukan roda untuk meringankan beban yang di atasnya. Mereka belum sampai ke sana. Oh. Jadi, situasinya adalah peradaban mereka masih pada level itu. Tetapi tiba-tiba modernitas datang. Modernitas datang dengan segala hal yang modern. Mereka belum berkenal dengan yang namanya, misalnya saja fix line phone. Misalnya telepon yang pakai kabel yang dulu kita pencet-pencet, tiba-tiba ada handphone. Oh, jadi kayak lompatan gitu? Ya, ada lompatan budaya. Jadi masyarakat di sana, kalau boleh saya katakan, mungkin kesimpulan saya salah. Tetapi semua Romo yang di sana sepakat. Romo masyarakat di Keuskupan Kiyungga itu adalah masyarakat yang sedang menghadapi benturan budaya yang begitu besar. Antara budaya tradisi mereka dengan budaya modern. Itu seringkali menimbulkan, dalam tanda petik, frustasi-frustasi yang mendalam dalam kehidupan mereka. Itulah situasi umum di Papua Negini. Oh, bagus. Dari Keungga. Keuskupan Keungga. Itu secara geografis, sebetulnya persis di sebelahnya Merauke. Oh, jadi pekerja. Garis itu, ya. Tinggal nyebrang itu udah ganti negara, ya. Tinggal nyebrang aja ganti negara, ya. Di tempat itu. Namanya daerahnya namanya Keungga? Kota provinsinya namanya Keungga. Keungga. Provinsinya Western Province. Jadi, Provinsi Barat Papua Negini begitu. Oke. Begitu. Itu di tempat saya terakhir di tujuh tahun di sana. Oh, kalau nama apa? Parokinya berarti apa Romo? Parokinya, paroki pertama saya di letak, saya tujuh tahun di sana. Enam tahun saya bertugas di paroki Santo Petrus Buset. Santo Petrus, dan Buset itu nama tempat. Lalu yang kedua, saya tugas di paroki Santo Yohanes. Oh, pindah. Iya, pindah. Matkomna itu hanya setahun terus habis itu dipanggil ke sini. Oh. Terima kasih. Oke, oke. Terus kalau misal di sana peradabannya masih bisa dibilang tertinggal ya, Romo? Mano, untuk komunikasi segala macam itu bagaimana? Apalagi kan Romo kan ya pasti nggak mungkin lah komunikasi. Masa ya masih pakai surat gitu loh? Iya, betul. Ini swasti menarik ini. Jadi di sana itu komunikasi itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah itu gini. Contohnya gimana Romo? Gampang-gampang susah. Kalau kamu berpikir daerah tertinggal di sini, mesti handphone itu nggak ada. Iya. Nah di sana itu jaringan banyak. Oh jaringan banyak. Jaringan banyak. Karena satu-satunya alat komunikasi ya handphone itu. Oh. Ya begitu. Jadi jaringan banyak. Tapi persoalan yang kedua adalah. Yang menjadi persoalan adalah tidak semua orang itu punya handphone. Oh. Gitu ya. Kan gitu ya. Jaringannya ada. Tapi handphonenya nggak ada. Handphonenya ada. Pulsanya sih nggak ada. Gitu ya. Gitu ya. Kok sama ya? Tidak. Ya. Betul. Lalu yang kedua yang menjadi tantangan juga di daerah itu. Jadi Papua New Guinea itu sebagai negara agak kecil. Tapi di negara yang kecil itu ada sekitar 800 bahasa tradisional. Wow. Apa artinya? Situasi geografis mereka begitu sulit sehingga tidak mungkin terjadi pertemuan antar daerah. Itulah yang membuat bahasa mereka banyak sekali. Ya ya ya. Nah pertanyaan swasti adalah komunikasi mereka dengan apa? Nah komunikasi mereka itu dengan begini. Yang pertama ya kita ngunjungi. Naik perahu. Hmm. Perahu. Sampan? Bukan? Enggak. Sampan sih tapi perahu motor gitu ya. Oh. Perahu motor 40 pk ya kadang-kadang ada yang 6 jam, ada yang 8 jam begitu. Jadi kalau sungai itu kan kita tergantung alam ya. Iya. Kalau airnya lagi tinggi banyak shortcut jalan pintas. Iya. Tapi kalau airnya lagi rendah ya kita ngikuti airnya ada dimana kita ikuti. Kalau lagi di blok oleh kayu atau apa ya kita bersihkan dulu jalannya selalu kita jalan. Ya kayak gitu. Jadi komunikasi didatangi. Jadi itu satu-satunya sarana komunikasi didatangi. Di kunjungi satu-satunya gitu. Oh iya. Lalu kalau bahasa pengantarnya bahasa Inggris atau gimana? Nah ini bahasa pengantarnya ini ngaku dosa ini. Kenapa Rom? Di sana itu ada bahasa Pijin. 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 Namanya bahasa Pijin itu bahasa broken Inggris. Broken Inggris. Iya. Broken Inggris itu gini. Kira ini broken heart. Lain lagi. Ya broken heart. Bukan broken heart. Jadi broken English. Broken English. Nah itu bahasa yang diciptakan oleh penjajah waktu itu. Oke. Untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah itu bahasa Inggris yang disederhanakan. Saking sederhananya sampai menyimpang seluruhnya. Dari bahasa Inggris. Kasih contoh ya. Ya contoh. Kalau bahasa Inggrisnya you. Itu apa? Eh bahasa Inggrisnya. Ya bahasa Inggrisnya kamu itu kan you ya. You itu kan kamu ya. Ya ya. Kalau saya. I. Kalau obyek jadi me ya. Ya me. Kalau kami. Ya. Bahasa Fijin. Kamu ya you. Kalau saya. Me. Kalau kita. Ya. You me. Hahaha. You me. Oh bukan. Kan kamu dan saya. Oke. Ya gitu. Aha. You me. Gitu. Itu salah satunya. Nah. Itu bahasa nasional mereka. Oh. Broken Inggris itu. Bahasa ringgir. Ini mereka. Bahasa nasional mereka. Saya waktu kita katakan maku gosa. Hah. Kenapa đầu. Saya itu suatu saat. He'. Kata-katanya mirip bahasa Inggris. Katanya semua kata kerja dikasih im ya itu. itu adalah artinya seperti bahasa Inggris, suatu saat ada orang berkata pada saya, Fada itu artinya Romo, Fada. Fada, you kiss him this placard. Saya harus sedang belajar, kamu tahu kisi itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Indonesia nya apa? Nah, saya pikir, kok kiss-kiss ini gitu ya? Nah saya kan, saya diru nyium apa ini? Ternyata, kiss him itu kata lain yang artinya diambil, Romo ambil gelas itu. Wajah habis itu, saya kok malah bingung. Sejak saat itu saya belajar, saya mencoba mengerti bahasa Pijin, kalau orang bicara baca ini saya paham. Tapi saya sendiri nggak pede pakai bahasa Pijin. Jadi ketika ngomong dengan mereka, saya lebih pakai bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris yang seperti biasanya. Inggris kita yang, mereka lebih banyak Australian English karena mereka dijajah oleh Australia. Tapi orang Indonesia kan lebih banyak American ya. Tapi pahamlah mereka itu. Yumi lagi syuting. Yumi syuting. Yumi ya. Yumi taking picture. Taking picture. Taking yang mengambil, take. Oh oke oke. Baik-baik menarik. Nah Romo, lalu dengan situasi umat yang kayak gitu, karya pastoralnya gimana Romo? Apa yang Romo misalnya selain ya mimpin paroki apa segala macam kayak kesehatan, pendidikan, atau ya seperti apa selama Romo di sana karya pastoralnya? Ya gereja di sana juga karena negaranya negara muda. Gereja di sana itu gereja yang muda juga. Keuskupan dimana saya bekerja itu baru 50 tahun umurnya. Dan menurut Romo yang datang awal, monsignor yang 50 tahun di sana. Bayanglah 50 tahun di sana, orang Kanada. Akhirnya jadi uskup. Itu dia katakan ketika saya datang di sini, saya masih lihat orang makan daging orang. Oh iya? Iya. Kanibal itu masih ada. Kanibal itu masih dilakukan di sana. Itu titik awalnya, 50 tahun yang lalu. Lalu apa yang dilakukan gereja di sana? Ya bagaimana kasih Tuhan itu dikenalkan dalam kehidupan kita. Jadi yang mengesankan hanya dalam waktu 50 tahun itu budaya saling bunuh itu dalam arti makan daging manusia itu tidak ada lagi. Itu kan salah satu kalau kita mau bilang pencapaian. Pencapaian yaitu pencapaian grace ya. Oke. Tetapi di lain, selain itu maksudnya bukan di lain-lain. Selain itu kita juga bekerja dalam, saya arti di Indonesia di kesehatan dan pendidikan. Yang khas yang Mbak Friska banyakan adalah apa yang khas di sana? Pendampingan umat. Pendampingan umat dalam arti kita tidak bisa, di sana kita tidak bisa terlalu berjarak dengan umat. Jadi kalau saya namanya Yoyon, di Surabaya ini belum ada satu pun yang memanggil saya Yon sini Yon gitu ya. Kalau salah satu memanggil Yon nggak Yon sini Yon paling kurang ajar kamu kan gitu ya. Di sana, itu bisa Agustin. Gak apa-apa. Nah, bukan mereka kurang ajar tapi saking dekatnya mereka dengan romo-romo di sana. Jadi, cara memberi pandangan lain itu dengan memperkenalkan nilai lain. Dan cara memperkenalkan nilai lain itu bukan dengan ngot bayi, tapi dengan hidup bareng dengan mereka. Jadi, hidup bareng dengan mereka, tinggal bareng dengan mereka. Lalu ketika mereka menawarkan sesuatu yang diyakini dalam budaya mereka, kita bilang, oh nggak, saya nggak senang itu. Kenapa? Disitulah ada diskusi, disitulah ada proses komunikasi, keyakinan. Saya mengatakan keyakinan saya sebagai orang katolik, dia mengatakan keyakinan dia sebagai orang yang berlatar belakang dalam budaya tertentu. Dari situlah terjadi, ya apa ya, proses penginjilan. Itu saya kira. Oh, berarti cara karya pastorannya itu tadi ya yang romo katakan ya. Kayak kunjungan, tinggal bareng, berdinah ikut bareng, sehingga bisa kayak sharing-sharing soaliman. Lalu setelah itu mulai mereka datang. Dia bertanya, dia kok lain ya? Terus dia bertanya, kamu kok gitu? Kok nggak seperti kami? Oh iya, karena kami yakin ada Tuhan yang mencintai. Loh, bagaimana cinta? Dan bertanya. Jadi kita nggak usah ngajar, tapi mereka tanya. Lalu ya mereka nggak harus amin gitu ya. Terus ikut. Mereka ya tetap gitu, tapi nanti kalau sudah mereka, oh iya dia kok beda ya. Misalnya ada romo. Sakit, sakit, sakit. Kok nggak minggat-minggat romo ini sakit di sini gitu ya. Lalu mereka bertanya. Kok kamu nggak pergi? Kamu kan sakit terus di sini gitu. Ya karena saya diminta oleh Tuhan. Loh, berarti Tuhanmu itu baik gitu loh. Kok kamu sakit kok tetap nggak? Tetap kami nemani kami di sini. Nah kayak gitu-gitu itulah yang membuat mereka tentang Allah yang penuh kasih. Oh oke. Gitu. Apa itu bisa dibilang tanggapan umat ya Mbak Terada Pastoral? Ya bisa jadi sih. Jadi maksudnya dengan kehadiran romo mereka bisa kayak lebih ngerasain mengenal Tuhan yang penuh kasih itu seperti apa. Ya karena kalau mau bicara tentang doktrin, belum tentu mereka bisa baca gitu ya. Jadi lewat laku hidup sehari-hari ya? Ya kehidupan sehari-hari, perjumpaan sehari-hari itu saya kira yang membuat mereka lebih mengenal gereja. Romo kalau tadi kan yang kayak semacam menerima romo gitu ya. Ada nggak yang kayak menolak lalu sampai gimana kayak gitu Romo? Atau di sana baik-baik aja atau bagaimana? Tangkapan umat dengan karya-karya romo seperti apa? Oh ya suatu saat ini. Suatu saat itu di sana kan masih ada magic-magic gitu ya. Jatuh-jatuh ada orang yang muter apa? Muter ini, stick apa nama, tongkat gitu. Semua orang lari. Muter tongkat dong maksudnya? Muter tongkat gitu dengan mantra, spelling gitu. Semua orang lari. Saya tanya, lu kenapa semua orang lari? Itu kalau kena sticknya itu, kena tongkat itu, pasti sakit dan pasti mati. Saya ini baca Jawa Timurnya kemelondeng gitu ya. Kamu teruskan, stick tohkan tongkatmu pada saya. Kalau saya nggak mati, kamu hentikan praktekmu gitu ya. Dia takut. Oh ala takut. Akhirnya dengan begitu lalu orang berpikir, oh ternyata dia nggak mandi kok gitu. Nggak gitu. Orang yang menolak kadang-kadang menggunakan cara-cara tradisi untuk itu. Oh. Mereka kenal seperti, misalnya kalau mereka nggak suka, mau disantet. Bahasa sini santet. Kalau di apa ya. Ya, saya bilang gini aja. Kalau ada orang, nanti kalau orang nggak suka, nanti orang bisa nyantet. Santet dong, saya datang itu, karena yang minta adalah bosnya yang bisa nyantet gitu ya. Tuhan dong. Oke. Jadi nggak takut saya gitu. Nah, kayak gitu artinya penolakan kadang-kadang ada. Tetapi kalau penolakan itu, langsung kita hadapi dengan konfrontasi yang jadi perang. Itu budaya mereka. Tapi kalau kita tanya, kamu kok nggak suka sama saya, kamu nggak suka dari saya apa? Mereka lalu bicara. Terus mereka yang nyampaikan? Ini, ini, ini. Aku nggak suka kamu, karena kamu ini, ini, ini. Oh ya sudah. Begitu. Ya sudah. Ya sudah, aku nggak lakukan itu, tapi kamu jangan musuhi saya. Ya bisa gitu. Tapi kadang-kadang pernah saya diastu kampung itu pernah ditanya, orang seluruh kampung ini benci dengan kamu gitu ya. Saya katakan, oke, terima kasih karena kamu ngomong begitu. Hari Minggu kamu datang di Sembayang ya, di Mista ya. Kita tanya ya, orang di kampung ini lebih suka kamu atau saya gitu ya. Kalau orang lebih suka kamu, saya tidak akan datang ke kampung ini. Oh. Tapi kalau orang suka saya, kamu tinggallah di sini, tapi kamu jangan musuhi saya lah gitu ya. Gitu. Kita berteman ajalah gitu. Nah, karena ditantang gitu, apa apa, diajak ngomong, diajak cara mengerti mereka. Ya berteman, jadi teman baik saya. Oh Allah. Ya kayak gitu. Jadi, samalah kamu juga tidak selalu diterima di mana-mana tuh. Ya. Orang memusuhi, orang tidak paham tentang maksud baik kita, kan selalu ada di mana-mana. Gitu. Jadi kalau dari cerita yang rohan, berarti sebetulnya mereka itu umat-umat di sana ya, atau masyarakat di sana kayak, sebetulnya masih masyarakat yang sederhana, yang polos gitu. Dan tidak, apa ya, kalau misalnya ada konfrontasi juga tidak yang sampai kayak gimana-gimana, tetap bisa didekati, dikomunikasikan baik-baik. Oh iya. Setiap orang punya hati ya. Iya, iya, iya. Hati itu media sosial yang paling canggih menurut saya. Catat itu guys. Hati. Karena hati itu bisa merasakan apa yang sedang dia lakukan ketika kita fokus. misalnya kamu duduk di base aja, gejer cowok tertentu gitu ya, mungkin tidak terlalu cakep, tapi kamu merasa nyaman gitu ya. Nah itu kan, ya gitu ya. Itu apa misalnya, tapi ada orang yang mungkin cakep, tapi kamu tidak nyaman. Kelisah. Nah ada getar-getar tertentu yang bisa kamu tangkap di dalam hati. Makanya saya selalu mengatakan hati media sosial yang paling canggih gitu ya. Bisa nyambung lah intinya ya. Yang penting peka. Jangan tidur terus kalau di base. Iya. Sekarang yang base lagi takut lah. Iya masih Corona Romo. Oke oke. Nah berarti kita mau tanya soal ini, Tantangannya. Berarti yang paling berat apa Romo? Tadi komunikasi bisa. Terus umat juga kebanyakan menerima. Tantangannya apa? Apakah alamnya atau seperti apa? Iya. Yang paling... Kata yang terkenal tentang Papua Nugini itu adalah The Land of Unexpected. Jadi tanah yang... Tidak bisa diduga gitu. Iya tak terduga-duga. Itu terjadi dalam dua... Dua apa? Dua kutub. Dalam kutub yang negatif dan yang positif. Kutub negatifnya adalah Kalau kita mengharapkan hal-hal yang baik. Belum tentu baik di sana. Kalau saya katakan Sarana transportasi yang paling sulit di Keuskupan Surabaya ini Adalah sarana transportasi yang paling canggih di sana. Misalnya jalan. Di sana banyak tempat tidak punya jalan raya. Gitu. Jadi kadang-kadang harus jalan kaki. Kalau Romo mengunjungi satu tempat itu Ya bisa naik perahu. Tapi bisa jalan kaki delapan jam. Untuk ketemu satu desa. Ini kan siapa sih yang mau gitu ya. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Tapi di tempat sana Kadang-kadang kita mendapat kejutan-kejutan yang Tidak Pernah kita mengharapkan Atau tidak berani gitu misalnya Satu tempat Romo naik Ini bukan saya ya. Teman saya Naik di Berjalan untuk mengunjungi satu stasi selama tiga hari Di sana kakinya melepuh semua. Dia mikir ya saya harus berhenti dulu Berhenti dulu sampai sembuh bisa turun lagi. Tapi the land of expected Refilled itself dengan apa? Dengan Tiba-tiba orang kampung ini loh Ada misionaris di sini Gak bisa pulang kasihan Ngomong sama company Tiba-tiba ada helikopter datang. Jemput dia. Bayang nah Oskop Surabaya ini belum pernah dijemput pakai helikopter Saya yakin ini. Romo biasa sakit dijemput pakai helikopter Nah ini. Wah bener-bener gak ada tuh kayak ternyata ada helikopter ya Iya ada Helikopter gak punya Telepon mau punya apa tapi helikopter Loh handphone punya Sepui pulsa belum tentu punya Iya 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 Tiba-tiba Mobil gak ada Langsung helikopter Sambil helikopter Besok beli ya Tih ya helikopternya Oh aslinya di pasal itu Rp350.000 Oh aslinya dijemput gitu Romo Iya dijemput Ya itu ya kayak gitu Kejutan-kejutan yang luar biasa Itu berarti warganya yang Minta tolong ke Iya iya ke perusahaan Ngasih tau Kita pun Ngimpi aja gak berani gitu ya Helikopter itu kan Bayarnya dihitung per putaran Apa Rotornya itu Oh Jadi mereka berapa kali putar ya itu dihitung Sekali putar ya Minjalnya Rp5 Berarti ya Ya kalau seribu kali ya kali-kali kan aja gitu ya Gitu Per menit jadi mereka Wow Keren Oke oke Menarik menarik Berarti itu ya bener-bener gak terduga Tantangannya itu ya Tantang terduga Dalam arti negatif Tapi juga dalam arti positif Kadang-kadang hal-hal yang tidak Misalnya saya naik perahu umum Naik perahu umum Perahu penumpang gitu Tiba-tiba nahkodanya bilang Romo Romo kan capek Romo tidur aja di kamar Saya bayar itu sama dengan penumpang Yang sedangnya duduk itu Tapi tiba-tiba Nakodanya datang Romo kan capek Romo tidur aja di Apa Di Namanya kalau kapal itu Ada namanya Kamar untuk ABK itu Tidur di situ Ya enak aja ya Makan tidur Nah Berharap Gitu terus ya gak bisa Tapi kadang-kadang hal-hal bonus-bonus Yang tak terharapkan tapi yang Melampaui ekspektasi itu ada Wow Tapi juga kesulitan-kesulitan itu ada Tapi kalau saya renungkan Di Surabaya ini pun hal-hal kayak gitu selalu ada Yang kesulitan tantangan dimanapun selalu ada Oke Wah menarik ya itu ya Mungkin dari pengalaman-pengalaman Romo selama di Papua New Guinea itu apa sih yang sama ini jadi pengalaman yang paling menguatkan? Yang jadi pengalaman menguatkan buat saya yang saya sampai sekarang ini Menyesali tetapi juga belajar dari pengalaman itu yaitu ketika saya pergi ke sebuah kampung Itu teman saya Ke katekis Katakanlah katekis kalau disini begitu Waktu mau mandi kan mandi di cali nih Saya bilang pak mandi dulu Oh iya Romo dulu Oh saya masih keringetan bapak dulu Terus dia bilang gini Romo boleh saya enggak pinjam sikat gigi sama sabun Romo? Mati aku bilang gitu ya Sikat gigi itu dipinjam gitu ya Sikat gigi? Saya yang benerai rek gitu ya Sama sabun gitu ya Saya yang benerai gitu ya Nah terus Akhirnya? Nah itu mengejutkan buat saya Saya bawa kontan Saya bilang Ya enggak segitunya kali gitu ya Tapi Ketika hadis saya bilang enggak segitunya kali Itu saya ingat Salah satu suratnya Paus Franciscus itu Mengatakan Jadilah gembala yang berbau domba Nohok langsung ya Nohok ya Tapi tetap ada Eman-eman Sikat gigi Gitu ya Saya bilang Saya bilang gini Waktu itu saya bilang Gini bis Ya enggak apa-apa Gitu ya Enggak apa-apa Jangan Salah Sangka dengan saya Iya iya Waktu itu saya enggak sikat gigi Gitu ya Biar dia pakai gitu ya Kalau berbagi sikat gigi Mungkin Ya waktu itu saya belum bisa Sekarang pun mungkin saya juga belum bisa Berbagi sabun Sabun mandi ini bukan sabun cair Yang habis kena Yang kotak itu Teoritis ya memang habis kena air Ngeletek Tapi ya Baunya bro gitu ya Baunya sis gitu ya Gitu ya kan gitu ya Gitu jadi Ya saya waktu itu saya pecah Oh dibagi dua gitu Dibagi dua Tapi dari pengalaman itu saya lalu tahu bahwa Saya Ini ya Belum bisa menjadi gembala yang berbau domba Oh Iya pak Belum bisa menjadi gembala yang berbau domba Yang diminta oleh Paus Itu masih Mungkin orang bisa berkata Romo hebat pergi di tempat misi Hmm Tetapi di tempat misi Justru saya menemukan Bukan hebat Saya masih harus banyak belajar Belajar Karena menjadi saudara Ya kalau misalnya Saya menganggap dia ini saudara saya Ya mungkin saya nggak keberatan loh Apa Sier Sabun Tapi kenapa saya Masih keberatan Meskipun saya tahu bahwa Paus pimpinan kita Ngomong gitu Kenapa hati saya masih berat Itu yang Iya Iya Yang buat saya itu pengalaman injil Yang saya temukan dalam peristiwa Hidup saya di Kanten Itu menarik Dan Saya mau berubah dari pengalaman itu Terus menjadi refleksi Bagaimana menjadi gembala yang berbau domba Iya Wah menarik banget jadi ya Luar biasa sih Romo Sharing-sharingnya Nah sekarang Kami mau minta Romo Kayak kasih pesan-pesan Buat teman-teman OMK Mungkin Bukan mungkin sih Pasti banyak yang terinspirasi Dengan tadi yang Kisah yang Romo bagikan Bisa Romo nanti Kasih pesan-pesan Siapa tahu ada yang berminat Untuk Menanggapi panggilan gereja Apapun itu Monggo Romo Ya ini konkret Ya konkret ini Kalau ngomong misi Itu seringkali Romo, Suster Broeder Gitu ya Kalau sudah Punya pacar Ya Bukan kesempatan saya lagi Gitu kan ya Berkeluarga Kalau sudah berkeluarga Apalagi Mungkin anak saya Kalau anaknya sudah besar Bo Jangan jadi Romo Tapi di Papua New Guinea Itu ada yang menarik Misi di sana itu Membuka diri Untuk siapapun Jadi relawan Jadi kalau anda Misalnya Mbak Friska Pintar media sosial Jadi host Ini Swasti juga Jadi host Gitu ya Kamu punya Satu tahun Saya ingin Mendedikasikan Kemampuan saya Untuk media sosial Untuk gereja di sana Mereka Mereka Dengan senang hati Menerima Mereka tidak bisa Memberi bayar Ke kamu Kerja di sana Tetapi Mereka pasti bisa memberi Jaminan Kamu untuk hidup Misalnya tempat tinggal Makanan sehari-hari Cukup Mereka bisa Nah ini tantangan Untuk anak muda sekarang Kita ini seringkali Ini anak muda Mumpung lagi Sumpah Muda ini Oh iya Jadi kita syutingnya Tanggal 28 Oktober Sumpah Muda Sumpah Muda Saya bilang gini Masa depan gereja ini Seringkali dikatakan Ada di tangan Anak muda Tapi saya mau mengatakan Mengulangi Paus Franciscus juga Anak muda Kamulah Masa sekarang gereja Jadi kamu mau ingin gereja seperti apa Gereja menanti kamu Mau misi dimanapun juga Dengan kemampuanmu Tidak harus jadi biarawan-biarawati Kalau mau ya oke Hebat Bagus Tapi tanpa harus menjadi biarawan-biarawati Tanpa harus menjadi religius Anda bisa bermisi Dimanapun juga Terima kasih itu aja Oke Wah makasih ya Romo ya Ketanyaannya Oh iya apa-apa Romo Kamu berani nggak Oh iya Berani nggak Berani nggak Hashtag berani nggak Hashtag open volunteer Iya Terima kasih Iya itu Jadi kalau misalnya ada yang mau jadi relawan nih Misalnya langsung gimana Ngubungi Romo atau Oh saya tidak Agen relawan Tapi saya akan menghubungkan dengan gereja di sana Oke Romo Berarti bisa kayak ngobrol-ngobrol awal dulu dengan Romo Yoyon gitu ya Boleh Mau relawan Nggak usah Mungkin ke Papua Negeri kejauhan ya Relawan di Keuskuan Surabaya menjadi pengajar bina iman setahun di paroki tertentu Wah itu sudah misionaris Oh iya 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 Gitu menurut saya Oke oke Siap-siap Berani nggak teman-teman Ayo jawab tantangan dari Romo Yoyon ya Sebagai orang-orang muda katolik Terus permisi apapun bisa dilakukan ya untuk gereja gitu Saya tanya berani nggak Karena kalau kemampuan saya yakin anak muda punya Iya iya Berani nggak ya Berani nggak aja Dulu saya juga takut Waktu saya menawarkan diri saya kepada provinsial mengganti Almarhum Romo Kuku Saya tanya Saya bilang gini Saya menawarkan mengganti Tapi kalau saya nggak betah saya pulang ya Gitu ya saya ngomong gitu juga Tapi Tuhan itu membuat saya betah Hmm Oke oke Rawa Saya yakin anak-anak muda teman OMK yang mau bermisi Boleh memulai dengan kecemasan dengan kekhawatiran tapi berani dulu Maju terus Selebihnya Tuhan yang melengkapi Sambah dulu aja Kamu jangan nyuruh orang lain Kamu juga Besok kami berangkat Oh iya Tapi ke yang lain Oh iya Tapi ke luar negeri Jadi ke luar negeri Oh iya iya Oke Kayaknya itu aja sih ya Tia Iya Oke Baik makasih Romo udah sharing Udah nemenin Kami mau cerita-cerita banyak hal buat kami semua Makasih banyak Kristi terima kasih Swasti terima kasih Oke Oke teman-teman Jangan lupa Like Comment dan Subscribe Serta nantikan episode-episode Jogongan Iman selanjutnya Dan video-video lainnya Oke Sekian dari kami Sampai jumpa Daaaah Земermint 깜ak Sampai jumpa